Kerejuan terjadi antara sejumlah mahasiswa dan petugas pengamanan di depan pintu masuk balik kota Tasikmalaya Jumat Sore. Masa aksi kecewa karena PJ wali kota Tasikmalaya tak menemui masa aksi padahal mereka menggelar aksi untuk mengevaluasi kinerja PJ wali kota selama memimpin kota Tasikmalaya. Jumat Sore, ratusan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kota Tasikmalaya menggeruduk balik kota untuk bertemu CK Virgowansyah untuk menyampaikan evaluasi atas satu tahun kinerja PJ wali kota Tasikmalaya. Namun sayangnya menunggu untuk waktu yang cukup lama, PJ wali kota tak kunjung datang untuk menemui masa aksi sehingga kericuhan pun sempat terjadi dan suasana pun ikut memanas. Kericuhan terjadi di depan pintu masuk balik kota. Ratusan mahasiswa dihadangan petugas saat berusaha masuk. Kericuhan tak terlelakan. Mahasiswa sempat melempar botol air mineral ke arah kaca serta melempar sepandung ke arah petugas. Gagal masuk, mahasiswa pun mengemuk hingga memecahkan pek bunga. Mobil polisi sempat jadi sasaran kemarahan dengan cara dipukul. Bahkan mahasiswa mencurat coret pilar kantor dengan cat berwarna. Mahasiswa menilai kepemimpinan CK dianggap gagal karena banyak persoalan selain pendidikan, kesehatan, dan persoalan birokrasi hingga intoleransi yang terjadi. Merupakan sifat dari alergi Bapak CK Virgoansa karena sampai saat ini kita sudah mengawal beberapa persoalan terkait dengan persoalan yang harus diselesaikan oleh PJ Wali Kota. PJ Wali Kota sampai saat ini belum pernah menemui masa PMI. Tuntutannya yang pertama terkait dengan reformasi birokrasi yang telah tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat bahwasannya itu menjadi modal dasar awal permasalahan hingga terjadinya permasalahan-permasalahan di tiap OPD. Kemudian terkait dengan permasalahan kemiskinan. Hari ini persoalan kemiskinan masih menjadi sorotan yang sangat serius di Kota Tasik Malaya. Kemudian terkait dengan permasalahan korupsi. Baru kali ini Kota Tasik telah digegarkan dengan informasi terkait dengan laporan hasil pemeriksaan 2019. Itu terkait dengan korupsi pembangunan di Kota Tasik Malaya. Tentu itu harus dijadikan bagian dari pada evaluasi pemerintah bahwasannya. Kami menduga ada laporan LHP dalam kurun waktu tahun 2020, 2001, atau 2022 masih terjadi banyak permasalahan. Sebelumnya, masa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini sempat memblokir jalan raya Irsyur Haji Cawada tepat di depan Transmart. Mereka membakar ban bekas hingga arus lalu lintas dialihkan. Masa pun membuarkan diri usai ditemui Sekda Kota Tasik Malaya, Ivan Diksan, meski kecewa lantaran tak ditemui PJ Wan Kota. Muhammad Hasbi, Kreder TV melaporkan.